Para pemimpin negara G20 akhirnya menyepakati komunikasi bersama yang dikenal dengan Deklarasi Bali. Ada pun poin yang disepakati adalah Condemnation Perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah dan melanggar integritas wilayah. Perang ini telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi yang menimbulkan resiko terhadap krisis pangan, energi, dan potensi krisis finansial. Oleh karena itu, G20 membahas dampak perang terhadap kondisi perekonomian global dan beberapa hasil yang konkret telah dihasilkan. Kedua, Pandemic Fund yang sampai saat ini sudah terkumpul 1,5 bilion dolar. Pandemic Fund akan menjadi instrumen yang sangat penting untuk mempersiapkan dan respon masalah kesehatan atau pandemi yang kemungkinan bisa terjadi lagi. Pandemic Fund adalah sebuah lembaga atas komitmen nyata para pemimpin G20 untuk antisipasi masalah kesehatan ke depannya. Nantinya, dana yang dikumpulkan di Pandemic Fund akan berasal dari negara anggota G20 dan juga filantropis. Indonesia sendiri berkomitmen akan memberikan 50 juta dolar untuk Pandemic Fund. Total dana terkumpul dari komitmen sudah tersebanyak 1,4 miliar dolar yang berasal dari 20 kontributor, yaitu negara anggota G20, non-G20, dan tiga lembaga filantropis dunia. Omerintah memperkirakan kebutuhan Pandemic Fund mencapai 31,1 miliar dolar. Nantinya, dana yang terkumpul ini akan digunakan untuk membantu negara yang membutuhkan bantuan dari segi kesehatan. Kemudian, pembentukan dan operasionalisasi Resilient and Sustainability Trust di bawah IMF sejumlah 81,6 miliar dolar untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis. Kemudian juga, Energy Transition Mechanism khususnya untuk Indonesia memperoleh komitmen dari Just Energy Transition Program sebesar 20 miliar dolar. Komitmen bersama setidaknya 30 persen dari daratan dunia dan 30 persen dari lautan dunia dilindungi di tahun 2030 dan melanjutkan komitmen mengurangi degradasi tanah sampai 50 persen secara sukarela. Deklarasi itu antara lain berisi 52 poin paragraf deklarasi para pemimpin G20 atau Leaders Declaration. Sisanya berisi lampiran komunike, rangkuman, pemimpin sidang, dan laporan akhir dari seluruh pertemuan kelompok kerja, pertemuan tingkat menteri, dan kelompok diskusi selama satu tahun terakhir. Dari Nusa Dua Bali, Jessica Ulandari, Agus Taufik, MGN Group.